Halo, hai aku Kenova Arundhati Prawesti, founder dari ARK Interior Indonesia, selamat bergabung dan selamat datang di channel ini. Mungkin sebagian dari kalian ada yang mengenal profesi saya dulu sebagai seorang model, tapi di channel ini saya tidak ingin membahas mengenai itu, tapi saya ingin sharing berbagai pengalaman asam garam, pahit manis, suka duka, semuanya deh. Bagaimana saya terjun dari modeling ke dunia bisnis terutama, yang bisnis yang saya geluti sekarang adalah di interior. Nah, kenapa desain interior? Kenapa saya jatuh cinta dan pada akhirnya saya membangun usaha di industri ini? Kalian mungkin pernah dengar nama-nama besar seperti Andra Matin, Yori Antar, Rituan Kamil, yang tentunya menjadi inspirasi banyak orang dan menjadi inspirasi aku juga untuk membangun usaha ini. Tapi cara orang-orang untuk masuk dan memulai usaha di industri ini tentunya berbeda-beda. Contohnya aku, aku memulai usaha interior design dari event organizer. Nah, pastinya kalian bingung kan? Itu yang aku mau share. Jadi pengalaman pertama aku untuk memulai sebagai entrepreneur, saya mulai dengan usaha I.O. Tahun 2012 ketika itu saya melihat adanya peluang, kemudian saya membuka satu production house dan event organizer kecil yang kemudian banyak yang saya lakukan seperti campaign kayak above the line and below the line. Nah, kalian tentunya bingung dong bagaimana dari event organizer bisa memulai sampai ke interior design. Jadi, waktu di event organizer kebanyakan kita melakukan seperti booth contractor misalnya, kita melakukan design, lalu kita melakukan scheduling untuk program acara dan sebagainya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika saya menjadi seorang booth contractor. Di situ saya dituntut untuk bisa design, kemudian berkaitan dengan material-material yang sebetulnya most likely hampir sama dengan interior design. Sebagai dekorator, lalu sebagai booth contractor, di situ banyak sekali tuntutan estetik, kemudian design, yang kemudian pada akhirnya saya tumbuh passion di bidang interior design. That's how I started. Waktu itu saat aku memulai sebagai entrepreneur, waktu membuka usaha event organizer, saya masih berumur 22 tahun. Kemudian, saya lanjut ke interior design karena memang waktu itu ada opportunity. Karena passion saya tadi, Alhamdulillah sekarang saya sudah memasuki tahun ke-9 di tahun 2022 ini dalam industri interior. Selain background usahaku yang memang jelas-jelas berbeda dari industri interior, latar belakang pendidikanku juga beda. Nah, pasti kalian bingung dong kenapa diploma advertising, EO, lalu kemudian interior design. Nah, dari cerita awalku tadi, aku ingin share 3 poin utama dalam menjalankan bisnis apapun. Pertama, pastinya passion is the key. Why passion is the key? Karena tanpa adanya passion, pasti kita tidak senang dong dalam menjalankan sesuatu, apapun hal itu. Walaupun di sini pendidikan yang linear itu sangatlah penting. Contoh, mestinya saya di design interior, harusnya pendidikannya juga setidaknya ada di design interior. Tapi, semua itu kan bisa dipelajarin. Contohnya, kita bisa ambil kursus singkat, atau kita mungkin bisa belajar dari teman-teman desainer. Lalu, kemudian kita bisa dapatkan ilmu itu. Nomor 2, when there is a will, there will be a way. Lanjut dari passion yang nomor 1 tadi, saat kamu menyenangi sesuatu, tentunya kamu akan timbul rasa keinginan. Dan ketika ada keinginan, disitulah kamu akan berupaya untuk mencapai keberhasilan. Tentunya, saat kamu sudah mau mencapai keberhasilan itu, banyak sekali seperti gejolak, lalu tantangan. Dan nomor 3 yang dipentingkan di sini adalah persistence. So, tantang menyerah karena banyak sekali rintangan, tantangan, apapun itu di tengah jalan dan itu semua tidak semulus apa yang kita rencanakan di awal. So, 3 kesimpulan tadi. Passion, willingness, and persistence. That's the key. Oke, sampai di sini dulu videonya. Nah, nanti di video berikutnya, aku akan ajak kalian untuk nge-review proyek-proyek yang aku udah kerjain. Dan nggak hanya itu, aku juga akan review ke tempat-tempat yang keren, yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk interior. Mengenai material-material, kemudian proyek teman-teman aku, nanti kita juga sekalian lihat. I was thinking, kenapa ya kalau modeling ini mungkin hanya mengandalkan beauty, tapi di sini kan brain-nya mungkin tidak bisa tereksplore. Seperti itu, jadi saya berpikir to explore myself more. Jangan lupa like, subscribe, and put your comment supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, keep hustling guys! Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.